Kami tunjukin yang bocoran soalnya. Kalau dia mudah-mudahan ini, sama ya. Makanya kita belajarin dulu. Nah, ini. Mudah-mudahan ini sama soalnya. Nah, tapi ini 3 variabel. Nah, ini 3 variabel. X1, X2, X3. Nah, observasinya 2. Yang jangkut tadi. Persen kompensinya. Yang jangkut tadi kan. Nah, sudah. Sudah, sudah selesai. Tadi. Nah, ini ya. X1. Saya keser di grup. X1, X2, X3. Ini nih yang ini. Bocoran dari Mas Budi. Yang ada Mas Budi kirim dari grup. Tahu tahun kemarin. Kemungkinannya inilah jurnanya. Nggak diomongkan? Nah, dia 3 variabel. Yang tadi kan 2 variabel. Yang itu contoh tadi kan. Dia 20 ini kan. Run 20 ya. Nah, kalau tadi kan 3 ya. 2 tadi kan. Kalau ini 3, tambah kembali 3 warisnya. Responnya dia cikok tadi kan. Ini 2. Tambah ke sikok lagi. Sudah aku rekam ya. Nah, kita ulangi tadi ya. Apa namanya itu? Yang ini tadi ya. Ini sudah. Ini Kak aja sudah ya. Kita installnya. Nah, ini terekam. Kemudian terekam ya. Faktorial di SM. Kemudian next. Kemudian yes. Kemudian finish. Nah, ini. Sudah. Sudah nggak? Sudah nggak sih? Kemudian respon ini. Surface. Nah, ini yang kumpulkan tadi. Nah, kalau dia 3. 3. Nah, ini kan tadi kan. Apa tadi? Ini tadi kan ini kan. X1 ya. Temperatur dia. X2 mol per liter. X3 waktu. Berarti ini kita 3 eko ini. Contoh soalnya kan. Kalau dia soalnya model metode. Mudah-mudahan sama kan. Tinggal isi baik. Yang diisi itu ini. Yang kondisi minimum-maximumnya. Minimum-maximum. Minimum-maximum. Yang disuruh nyari kan. Cari deh minimum-nya berapa. Maximum. Bagusnya di X2. Biar tetap terkeluar. Ini satuan. Mol per liter ini satuan konsentrasi. Konsentrasi. Iya. Ini minimum-maximum ya. Minimum-maximum. Nah ini. Iya. Sama. Nah. Yang penting ini dulu. Kita paham yang ini dulu. Yang ini itu mudah. Tampak. Nah kita pakai tabel di tadi. 28 tadi ya. Iya kan ada 2 variable ya. Mana tuh. 40 ini. Nah yang tadi. Mana tadi ya. Yang RSM tadi. Nah ini. Alaman 49 ya. Nah yang tadi kan. Kalau ini kelihatan kan. Nampak kan. 189 65 sama. 260 35 kan. Ini temperatur kan. Nah ini sama kan. Temperatur. Konsentrasi. Temperaturnya. Berapa tadi. Temperatur. Temperatur. Satuannya. Celsius. 189. 65. Yang paling rendah. Yang tingginya. 260. 35. Konsentrasi. Konsentrasi. Satuannya. Persen. Konsentrasi yang paling rendah. Berapa? 93. Yang maksimumnya. 27. 07. Nah. Alpanya disini. Sama alpanya. 1,41. Kemarin kan kita alpanya. 141 dapat kan. Sama kan. Nah kalau sudah ini. Di next ke. Nah kalau yang jatuh tadi. Soalnya ini tadi. Kita tambah ke lagi. 3 ekor itu nyona ini. Tambah ke. Waktunya banyak tinggal di sini. Tinggi nyona. Tambah ke waktu sini. Waktu. Waktu tinggal. Waktu yang minimum berapa. Yang ini berapa. Nah. Sudah. Sudah ini pak. Pak apa ya. Next ke kan. Nah sekarang ini nyonya. Hasil nyonya. Hasil observasinya. Karena dia yang contoh kita sikok. Sikok. Konversi. Kalau dia ini kan dua. Yang contoh soalnya. Observasi respon sama predicate respon. Kita buat kedua. Ini nyonya. Kaget. Buat dua kok sini kaget. Tambah. Nah ini buat persennya. Nah ini nyonya. Persen. Kita finish ke. Dapat tabel kan. Nah tabel enggak sesuai dengan yang kita kendai. Makanya kita harus buat dari ke Excel dulu. Yang data tadi gitu. Pindah ke Excel dulu sebelumnya. Biar sama. Kenapa gitu. Nah kita copy ke. Kita copy ke ini. Nah di copy ke tinggal. Sampai karena dia itu cuma dua belas. Dua belas. Nah pindah ke dua belas. Kan tiga belas terang dia nih. Karena dia dua belas ini nyonya. Dia programnya itu tiga belas. Tadi itu. Otomatis. Nah kemudian kita copy ke kompersinya tadi. Kompersi kita copy ke PSGP. Nah sudah ini. Ini selesai sudah. Tinggal kita lakukan ini analisanya. Nah ini otomatis ini. Oke. Start analis ya. Tinggal start analis ini. Start analis. Nah sudah selesai. Nah sekarang kita buka word ya. Coba buka word. Buka word dulu. Kita nak pindah ke. Hasil dari analisa kita itu. Kita pindah ke word. Kita buka word dulu. Nah kita buka sini ya. Ini kan datanya sesuai dengan ini kan. Kau gak mau nge-print ini ya. Kau gak nge-print ini ya. Nah itu kesulitannya sulit. Harusnya di-print. Jadi gak dong. Sulit. Nah ini. Yang pertama itu sequential model sum ya. Nah sequential model sum ya. Dia ini minta tiga nih. Sequential model sum. Lack of feed ini. Sama model summary. Satis statistik. Nah cara pindahnya seperti ini. Kita klik ini. Yang ini. Yang tanda panas ini. Nah klik itu. Export. Atau copy. Terserah. Nah copy jadi copy pane. Ya copy pane. Tinggal pindah seperti ini. Yes kebe. Nah tinggal seperti itu. Atau mau. Melalui ini apa-apa juga. Misalkan model ya. Tadi kan sudah ngopi ke yang tadi. Yang sequential ya. Nah kita tambah ke yang nomor dua tadi. Lack of feed. Kita klik. Lack of feed nya. Klik yang di bagian bawah nih. Kita export pane to one. Dia akan langsung ke bawah sini. Nah langsung ke bawah sini. Nah langsung ke bawah sini. Kemudian yang tiga ya. Yang ketiga itu model summary statistik. Kita klik B. Kita klik model summary statistik. Kita klik tanda bawah ini. Export pane juga. Export pane B. Nah dia langsung borotan. Asal kita kursornya kita kasih ini. Di bawahnya. Nah tinggal buat judul B ini. Nah tugas tabel ini. Tabel 29. Nah itu kan. Sudah. Kalau sudah. Tabel 2.10. Tabel 2.10 nya ANOVA kan. ANOVA per respon. Belum ya. Belum ya. Oh ini kan. Sesuai dengan ini nah. Kita kan tugas kita tuh kan. Tugas kita tuh kan. ANOVA dan model fit kan. Tugas yang di buku tuh kan. Yang di e-learning tuh kan. Nah ini tugas 29. Ini model fiti namanya. For chemical. Kagak baik ini. Ini ngetimbai 29. Tabel 29. Nah 29. Sudah gak apa-apa? Ada yang apa-apa ya? Aku gak habis kekitir. Kalah-kari. Tabel 29 ya. Ini coba. Tabel 29. Kagak baik judulnya. Tabel 29. Nah tabel 29. Bisa gak ngurutin ini. Itu kalau sudah ini. Kita pursornya tarik bawah. Mangkut tidak nompok. Yang kedua tuh lag. Itu ya. Yang kedua lag epitest ya. Yang ketiga model summary. Yang pertama sequential ini ya. Nah yang kedua.